Ribuan warga dari 80 desa di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara melakukan aksi unjuk rasa dan pemalangan kantor bupati. Mereka memprotes hasil seleksi calon kepala desa yang dinilai tidak transparan. Kesal dengan hasil seleksi calon kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, ribuan warga dari 80 desa melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati. Meski dikawal aparat kepolisian dan satuan polisi Pamung Praja, warga memalang kantor bupati menggunakan balok kayu untuk menghentikan aktivitas di kantor tersebut. Aksi ini dilakukan lantaran warga menilai proses seleksi calon kepala desa tidak transparan. Dari hasil seleksi terpilih 160 calon kepala desa yang didungga merupakan orang-orang dekat yang bekerja memenangkan bupati di Pilkada 2020 lalu. Saya menolak dengan Pilkades yang ada, karena Pilkades yang ada ini kami rasa bermuatan politik. Kenapa? Karena kami punya wilayah ini kan cukup besar, DPT cukup banyak. Karena punya hak-hak cuma dua orang saja. Seharusnya lebih dari dua orang. Kita cintai seluruh masyarakat yang masih sakit. Dari Kabupaten Sula, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, iNews, melaporkan.